Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mulai benda ranter hari ini seperti biasa kita tidak hunting lagi cuma kita juga tidak unboxing kita coba tutorial cara buat alat potong timadidi ini sudah kita buat alat-alatnya yang kemarin seperti biasa limba motor ini guys jadi langsung aja mungkin yang pengalasan sama pemotongan tidak tidak tampilkan karena masa durasinya sangat panjang jadi untuk mempersingkat durasi kita langsung aja yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe sebelum kita mulai kita berdoa dulu semoga kita semua diberi kesehatan dimudahkan segala urusannya serta dilancarkan segala riskinya amin kita turunkan dulu kameranya nah ini ya guys bahan-bahannya untuk alat potong timadidi ini dari plat ini pipa untuk gagang ini dari sproket sproket ganda metik yang sudah tidak terpakai ini loncengnya atau rumahnya ini nih guys pisau nanti untuk motong timadidi ini dari mesin serut atau mesin suguh ya guys yang sudah tidak terpakai kita jadikan karena ini kan tidak seperti pisau yang kiri kanan bermata dia sebelah pipi jadi makannya nanti pemotongannya jadi rata ya guys nah ini guys yang ngelarin saya buat beberapa hari yang lalu nah ini dari jimbang monster ya nah ini plat kalau ini dari mata suguh ketak atau suguh mesin yang atau disebut mata suguh ketam kita jadikan tipis sedikit agar bisa lebih plat ya karena disini sudah plat ya jadi disini kita tipis sedikit ini ya guys nah sengaja saya buat begini guys supaya bisa lepas yang ini untuk wadahnya jangan bertabur-tabur waktu sedang pemotongan ya ini ya modelnya selamat menikmati bisa berapa lepas ini stoppernya ini sengaja saya pakai ini ya ini dari lonceng kampas ganda nah ini kampas ganda metik motor metik atau kampas proket bisa juga yang udah nggak kepake lagi dibengkel-bengkel banyak nih guys dibuang kalau udah dia pakai nah ini timah lidi yang kita beli kemarin ya guys udah saya potong-potong kita coba potong dulu ya guys ini kan kalau begini kalau gunanya yang di bawah ini guna ini dia kalau nggak dibuka ini bisa ngangkat begini guys jadi kita buka dulu ya sebagai kaki penopangnya nah ini nah ini penopangnya nah gini nanti kita lihat hasil pengotongannya ya enggak 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 hai 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 ini kalau udah disini penuh wadahnya bisa kita buka tidak mengganggu seandainya wadahnya udah penuh ini kita buka agar tidak mengganggu saat kita akan pengepres nah ini kita ini bisa kita lipat kembali kakinya hai 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 ngasih Hai ngutongan sangat rapi ya Hai pemotongan juga flat bagian ini ya ini bagian Hai eroknya ini bagian holonya yang flat Hai nah ini yang flat bagian woyah Hai nah ini yang Hai kurang flat ini kita taruh di atas untuk roknya ya guys kita coba berdua ini pesan kita ngeluarin yang 12,7 hai 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 yang flat kita taruh di bawah hai 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 sudah kita press Hai timanya lembut anget sangat lembut kata selernya senang tina impor ya berdua ini berViewatnya hai 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 nengi roknya ini 12,7 12,8 ya inch adler hai 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 haiatkannya hai 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 bagian rohnya Hai ini bagian hulunya hai 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 main yang kita review yang tadi ya guys tutorial caranya ini kita pesan tambah disini ya pengalasannya Hai ini lonceng kampas ganda sama ini kampas ganda matic sprocketnya kita Ayo kita Hai mau potongannya Hai hasil potongan sangat rapi ukurannya juga bisa dibilang sama ya karena pakai stopper disininya ada stopper Hai main ya Hai stopper Hai main stopper di sini dikasih karet karena kalau enggak dikasih karet bekas potongannya ada bekas terus baut ya guys ini sudah saya ukur karena Hai timah kita sup ini lembut jadi sangat bagus ya guys Hai mau kurangnya 12,7 jadi saya ukur potongannya ini sekitar 13 grand sampai 14 grand ya guys supaya lebih maksimal karena kalau pas banget dikasih karet kemarin ini yang bekas mata suguh mesin suguh-mesin suguh-mesin suguh atau mesin ketam ini ya ini udah kita last rest of the world Hai nah ini kita satukan antara kampas ganda sama loncengnya ini sebagai wadahnya ya Jadi pas pemotongan tidak kemana-mana bekas potongannya ya kira-kira kalau udah penuh kita bisa buka posisinya disini tadi nah nah ini gagangnya Hai udah bisa dilepas-lepas juga ya ini dari as motor roda depan ini cuma saya kasih karet supaya ini agak besar sedikit genggangnya enggak licin nah ini juga bisa dilepas ya guys nah ini bisa dilepas ya supaya mudah saat pengasahan waktu sudah tumpul nah ini bisa kita asap dilepas di asap kemudian kalau itu sudah kita pasang kembali gagangnya ini depannya kita pasang baut ya supaya mudah untuk lepas pasang nah ini guys ini udah lengkap kita ya udah ada pemotong timah lidinya nah ini juga udah ada molding alat rest ini udah lengkap ya guys oke di sini dulu jangan lupa like comment dan subscribe ya yang baru menemukan channel ini supaya menambah kami untuk lebih bersemangat lagi bikin video-video yang lebih menarik lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh